Rebecca Klopper, sosok yang selama dua pekan ini jadi pembicaraan karena beredarnya video syur mirip dirinya, akhirnya muncul ke publik. Dengan segenap keberanian diri, Rebecca muncul di hadapan awak media. Bersama dengan kuasa hukumnya, terlihat juga sang kekasih yakni Fadli Faisal selalu mendampingi, menguatkan Rebecca Klopper. Konferensi pers digelar di kawasan Panglima Polim, Jakarta Selatan pada selasa 6 Juni 2023. Rupanya konferensi pers digelar bukan untuk membantah soal video syur ataupun mengakuinya. Rebecca Klopper hadir dengan secari kertas yang berisikan permohonan maaf. Lagi-lagi isi permintaan maafnya bukan untuk mengakui ataupun membantah keterlibatannya dalam video syur. Melainkan hanya memohon maaf untuk berita yang beredar hingga mengebohkan publik. Gadis 21 tahun itu pun merasa bersalah karena belakangan ramai pemberitaan soal beredarnya video syur mirip dirinya. Sebagai aktris, terlihat jelas raut wajahnya tertekan sekaligus terpukul. Tangannya bahkan bergetar saat duduk dan memegang secari kertas permintaan maaf. Sangat jelas bahwa Becca saat paan akrabnya sangat butuh pendampingan. Dua menit sekiranya Becca membacakan permintaan maaf, selama itu juga Fadli Faisal menggenggam ratangannya. Lebih lanjut, Rebecca pun meminta maaf terkhusus untuk keluarga Fadli Faisal. Suara Rebecca terdengar sangat pelan selama membacakan surat. Bahkan di beberapa kalimat suaranya terdengar bergetar. Adapun saat itu Rebecca tak menerima tanya jawab dengan wartawan. Pasalnya setelah selesai mengatakan permintaan maaf, dirinya langsung beranjak pergi meninggalkan awak media.